Yang saat ini sedang mendekat ke arah kita Usianya 27 tahun Rambutnya pendek Menjadi korban pembunuhan Dan mayatnya dibuang Di belakang tempat ini Sebelum tempat ini Ramai dan menjadi tempat aktivitas Freeze kayak gitu suaranya Sekarang dia nyeringai Tempat ini tuh milik mereka Ini tempat yang dijadikan tempat pembuangan mereka Ini tempat yang bisa dijadikan rumah kedua mereka Atau bahkan sebenarnya tempat ini udah kayak istana buat mereka Istana Jin Sosok tempat yang sepertinya dicepuk Sosok kita bisa semakin dekat Kali ini Kita berdiri Persis banget Di tengah-tengah sana Memang rada jauh Sosoknya Karena dia Entah kenapa setiap kali aku melangkah Dianya juga mundur Sosok ini cuma bercerita Kalau dulunya Di tempat ini Di tahun 1800an Tempat ini adalah tempat yang bisa dikatakan Sangat amat dianggap sakral Ini banyak banget Makam-makam pendahulu Yang pernah ada di sini Dan Tanpa disadari Ya mungkin saat ini Pembangunannya berada di atas makam Jadi Gak kaget Kalau misalnya kita masuk ke tempat ini Rasanya tuh kayak Lebih banyak mereka Iya, iya, iya Kamu mau masuk ke dalam gak? Coba kita masuk ke dalam Pelan-pelan Assalamualaikum Permisi Wow Wow Nat Gimana reprise Apa yang kamu rasain? Coba Tenang dulu Kenapa? Dengar suara gak barusan? Kalau denger Tadi tuh ada suara kayak melengking Seperti suara hewan Burung Tapi aslinya itu adalah Perpindahan dimensi Dimana saat ini Pintu gerbang mereka Sedang terbuka Banyak banget Diantara mereka yang lagi pada terbang di atas Cuma yang bikin Aku Tertarik Dan ngajak kamu untuk turun di tangga ini Persis di tangga tempat kita berdiri saat ini Dulu pernah ada kejadian Mungkin pada saat lagi syuting Beberapa kali ada kru yang diganggu Terus juga ada bisa dikatakan kesurupan masal Karena sosok dari penjaga di ruangan ini Itu sosoknya tuh besar banget Besar banget Matanya merah Dia mempunyai taring dua Dan sosok itu selalu tertarik untuk mengganggu perempuan Kamu ngerasa makin panas gak? Aku ngerasa lebih merinding pada saat masuk kesini Di belakang kamu Ada apa di belakang aku please? Ada sosok perempuan Yang lagi mengalunkan suara Terus kayak gitu suaranya Sekarang dia nyaringai Nih Nih ada disini Sebentar ya Nat Halo Kamu penunggu asli disini? Dan sosok ini mengaku bahwa Dia mampu berubah wujud Dia bisa menjadi wujud yang sangat cantik Yang biasa dia tunjukkan Dan dia juga salah satu alasan Kenapa tempat ini Pernah ada korban Korban? Korban Korban apa? Paksudnya Pekerja Korban Dan pernah ada yang melanggar Jadi disini gak boleh sembarangan Buang air kecil Membuang sampah Sorry sebentar Ini aku gak berhenti keringetan Tapi Kamu gemeteran ya? Iya Di tahun 2000-an awal Ada sosok perempuan Yang saat ini Sedang mendekat ke arah kita Usianya 27 tahun Rambutnya pendek Menjadi korban Pembunuhan Dan mayatnya dibuang Di belakang tempat ini Sebelum tempat ini Ramai dan menjadi tempat aktivitas Kenapa Sampai dia bisa jadi Korban pembunuhan disini Apa? Oke Rumah atau tempat tinggal dia Tidak jauh dari tempat ini Yang membunuh dia Orang terdekat dia Mayatnya ditemukan pada saat Sudah dengan keadaan membusuk Tapi sosok perempuan ini Justru malah dia tuh Paling sering buat Tolong Di pinggiran jalan Atau ngeganggu masyarakat Yang lewat-lewat disini Sekedar berdiri Dengan tatapan yang tajam Dia dibunuh disini Tapi kenapa dia jadinya Mengganggu orang-orang Sekitar sini ya? Menurut kamu Ada maksud apa? Karena awalnya Mereka ngerasa Kalau tempat ini tuh Milik mereka Ini tempat yang dijadikan Tempat pembuangan mereka Ini tempat yang bisa dijadikan Rumah kedua mereka Atau bahkan Sebenarnya tempat ini Udah kayak istana buat mereka Istana Jin Istana Pelusuran kami pun Berpindah ke tempat lain Namun ada salah satu sosok Yang mencoba Mengganggu kami Nat kamu ngerasa Kaki kiri kamu berat ya? Langkah aku ya? Iya Enggak berat sih Face cuma agak aneh aja Tapi Maksud kamu kenapa? Ada sosok Manusia kerdil Yang megang kaki Ah Fiz gak malu Ohohohohoho !